...adjudicate the defendant guilty, sentence him to nine years in Florida State Prison. On count two, same charge, court will adjudicate the defendant guilty, sentence him to 15 years Florida State Prison. Halo internet, it's Nyan, welcome back to my channel. Hari ini kita mau ngebahas salah satu kasus yang lagi viral banget di social media, I think. Yes, kalian ada Twitter, juga banyak banget orang ngebahas dia, Instagram, TikTok, ya. Siapa lagi kalau ngebahas si Cameron Heron, seorang pria berparas good looking yang dibela abis-abisan sama netizen Indonesia karena ketampanannya dia. Padahal dia adalah seorang tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan seorang istri dan juga anaknya yang berusia satu tahun. Seperti apakah kisahnya? So, without further ado, let's get started with this video. Cameron Heron. Ada yang kenal? Siapa laki-laki ini? Laki-laki ini. Banyak orang pasti udah banyak yang liat ya. Ini udah selewaran di mana-mana, di Instagram, di TikTok. Siapakah pemuda yang membuat Indonesia gempar? Jadi guys, si Cameron Heron ini tuh jadi trending topic di Indonesia. Kenapa? Karena para pemuda, bukan pemuda sih, maksudnya para ciwi-ciwi di Indonesia gitu, khususnya yang masih remaja atau belia gitu kan. Mereka tuh pada ngebelain si Cameron Heron ini karena tampangnya yang good looking gitu. Yang good looking kayak gini gitu. Padahal si Cameron Heron ini adalah si tersangka kasus kecelakaan yang membuat si korbannya tewas di tempat. Itu istri dan anak dari seorang pria yang ada di cuplikan tadi ya. Aku gak habis pikir sih ya untuk netizen yang ngebelas si Cameron Heron ini. Coba dari kalian di posisinya si laki-laki tadi gitu. Yang posisinya si istri sama anak ini gak salah apa-apa loh ya. Dia tuh jalan, tiba-tiba si Cameron Heron ini datang dengan kecepatan mobil yang sangat cepat. Terus nabrak mereka gitu. Kan mereka gak salah ya. Terus tiba-tiba meninggal di tempat. Dan anak sih masih baby banget. Masih satu tahun guys. Gimana perasaan kalian ketika sanak saudara kalian terkena musibah seperti itu? Kita semua tahu ya. Setiap manusia atau setiap orang tuh pasti gak pernah mau menginginkan adanya kecelakaan atau accident. But kita sebagai manusia tuh dikasih akal, pikiran gitu. Lagi-lagi nih aku ngingetin ke kalian untuk mengambil keputusan itu harus dipikirin mata-matanya. Kalian yang masih muda terutama. Kenapa? Karena setiap apa yang kita ambil tuh pasti ada efeknya ke depan. Itu harus kalian ingatnya ada efeknya ke depan. Jadi kayak si Cameron Heron ini ngelakuin namanya balapan liar gitu ya. Balapan sama temannya dia gitu kan. Berdua sama temannya dia. Terus karena hal tersebut dia malah membahayakan orang lain gitu. Apalagi sampe bikin seorang tersebut meninggal gitu di tempat, tewas di tempat gitu kan. Itu miris banget gitu kan. Kalian harus mikirlah. Contohnya tuh gini ya guys. Aku kasih pemikiran terbuka sedikit ya. Ini bukan aku ngejudge, tapi aku mau kalian punya pemikiran terbuka aja. Jadi setiap laki-laki yang masih muda notabene pasti pengen kayak dibilang laki gitu ya. Pengen mencoba sesuatu yang baru. Pengen dibilang sangar gitu kan. Laki-laki kan tipe-tipe kayak gitu, dibilang keren gitu kan. Dan salah satunya hal yang membuat mereka kayak wow banget dibilang keren itu adalah balapan-balapan. Nggak usah di luar negeri, disini pun juga pasti kayak gitu. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat guys. Ketika kalian melakukan hal tersebut bukan pada tempatnya, itu akan membahayakan kalian sendiri ataupun orang bayinya, orang lain gitu ya. Biar kalian bisa mainin logikanya dikit lah. Jadi kalau menurut aku, ketika seseorang balapan gitu ya, di jalanan, disini ada empat. Yang pertama kalian tuh selamat, selamat sampai finish dan bangga gitu kan. Wah aku hebat nih cepet. Terus yang kedua, kalian sendirinya nih, entah nabrak pohon kayak, entah tergelincir dan nyeluk-luka. Atau enggak mati di tempat. Terus yang ketiga, kalian ngebahayainnya orang lain. Entah bikin orang lain itu jadi cacat. Terus yang keempat, kalian bisa bikin keluarga kalian terlilip masalah. Nah, dari empat option ini kalian sendiri udah bisa nilai kan? Bahwa hal yang kalian pilih, seperti balapan yang bukan pada tempatnya. Dari keempat option ini aja kalian sudah bisa mikir. Kalian sudah bisa bayangin. Mana hal yang terbaik yang bisa kalian ambil? Enggak ada. Dari hal ini aja kalian bisa mikirin ya. Efeknya ke depan tuh kayak gimana. Nah, ikut kalian aja sih. Nah, anak muda. Jadi kalau kalian sayang sama keluarga kalian, enggak mau berpisah sama teman-teman, keluarga, apalagi ibu, bapak kalian, pikir-pikir lagi kayak gitu. Boleh, seperti itu. Tapi coba salurin bakat kalian, atau daftarin bakat kalian ke memang komunitas bala-balapan yang udah internasional. Gitu. Cameron Heron adalah seorang pemuda berusia 21 tahun yang kesehariannya dia adalah menjadi pembalap liar di jalanan. Tepatnya di Florida. Laki-laki berpara stampan ini sempat dibela oleh para netizen Indonesia. Tingginya sekitar 174 cm dan beratnya 52 kg. Dia juga seorang pengguna aktif TikTok yang memiliki centang biru. Dia memang dari awalnya udah sering kenal, guys. Pemuda asal Florida ini memang sudah menjadi pusat perhatian, namun kini ia harus berada di bawah sel jeruji karena harus menanggung kesalahan yang telah dibuatnya. pada bulan Mei 2018, Heron bertanggung jawab atas kematiannya Jessica Riesinger, dan putrinya Lilia yang berusia 1 tahun. Singkat cerita, Heron pada saat itu berusia 18 tahun, guys. Ia pergi bersama temannya pada tanggal 23 Mei untuk pergi ngejin di daerah Tampa. Setelah kejadian tersebut, dirinya tampak terbelalak pada saat mendengar gugatan tuntutan ponis 24 tahun penjara oleh pengadilan. Sebuah hukuman yang membuat dia akan menghabiskan lebih dari setengah hidupnya di penjara pada saat ia dibebaskan. Namun, keluarga korban menginginkan si Heron ini mendapatkan hukuman maksimal di 30 tahun penjara. Wow, 30 tahun penjara. Dia udah, kalau udah keburu dia udah jadi... Wah, ya 48 tahun belum jadi kakek-kakek. Reka ulang kejadian mengapa sampai terjadi kejadian naas tersebut. Heron, yang saat itu berusia 18 tahun, pergi bersama teman-temannya pada tanggal 23 Mei untuk ngejim di daerah Tampa. Ia bersama kedua temannya mengendarai mobil secara terpisah. Dua kendaraan tersebut berhenti bersebelahan seperti ini. Seperti mau memulai suatu lomba gitu ya. Kayak mau buat berpacu gitu kan. Nah, seketika itu juga si Prisain Gerobinal ini berjalan sedang mendorong putrinya si Liliana tadi yang berumur 1 tahun bersiap untuk menyeberangi jalan di sepanjang Gandhi Boulevard. Ketika kedua mobil tersebut mendekat, Ford Mustangnya si Heron ini mendekat ke Jessica Richenger Robinhood tadi yang berumur 24 tahun dan putrinya yang berumur 1 tahun. Yang akhirnya membunuh mereka dan menewaksa mereka di tempat lain. Ketika itu juga. Nah, ini tuh singkat cerita dari kronologi kejadiannya. Kasusnya si Cameron Heron ini tadi ya guys. Gimana pendapat kalian? Orang kayak gini tuh harus dibela kah? Atau gimana kah? Masih ada yang mau ngebela. Masih ada yang mau ngebela. Untuk buat kalian-kalian ya. Kita sebagai muslim juga tau ya. Kalo misalnya celakaan atau apa-apa itu sudah digariskan. Masih sudah ditakdirkan. Tapi ya takdir itu bisa kita rubah guys. Bisa kita rubah. Kalo kita sendiri mau berubah gitu. Coba kalo si Cameron Heron itu nggak balap-balapan liar disana. Dia nggak akan bikin seseorang kehilangan 2 orang yang disayanginya. Yaitu istri dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Dia juga nggak bakal kehilangan momen bahagia atau momen kesehariannya dia bersama keluarganya dia. Ayah ibunya. Teman-temannya. Jadi hal buruk itu bisa kita jagah guys. Hal buruk itu bisa kita jagah guys. Asalkan kita sebelum bertindak itu berpikir dulu. Kira-kira kalo kita ngambil jalan itu efeknya ke depan gimana. Percaya atau nggak percaya ya. Tapi hal tersebut itu nyata. Bisa aja kita ah nggak mungkin kayak gitu. Tapi nyatanya bahwa kejadian. Kita pasti udah mikirin kan ini tuh bakal berbahaya untuk orang lain atau nggak gitu ya. Nah guys sampai sini dulu. Aku harap kalian suka dengan video yang satu ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis guys. Dan aktifin lonceng notifikasinya. Biar kalian yang paling pertama tau video uploadan terbaru dari aku. Jangan lupa juga untuk bagikan sebanyak-banyaknya ke kerabat kalian. Ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga tau informasi yang satu ini. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.